Dua perempuan, sudah cerama sore, saya dibilangi sebelah saya, Habib, kita tahu yang punya rumah, enggak, kenapa, yang punya rumah-rumah anaknya semua hafal Tuhan 30 jus, jadi saya tanya, 30 jus, 1 jus 30, 30 jus, pulang, saya singgah cari tuan rumah, Bu Haji, piang tuan rumah, iya, uploadnya tadi sudah, bukan, saya tidak cari upload, padahal iya, ulut mau tanya, Pak Bu Haji, mau tanya, apa itu, piang punya anak 4, hafal kurang 30 jus, amalannya apa, tolong kasih saya, Habib, malu saya Habib, karena Habib kan ustaz, Habib lebih tahu, Oh tidak, ajar, walaupun saya ustaz, tapi kita tidur-tidur, orang buah nih, nah, ajar, kepeding, akhirnya dia sampaikan, Habib, semenjak pengantin baru, setiap saya masak nasi, Saya selalu, tuang siraman terakhir, sebelum naik di kompor, siraman terakhir, cuci terakhir, saya selalu bacakan sholawat 3 kali, Lalu saya katakan, ya Allah, jadikan anakku, anak-anak soleh, penghapal Quran, dan berbakti kepada orang tuanya, Itu saja, Pak Bu Haji, itu saja, berapa kali? 3 kali, akhirnya istriku, kuajarkan setiap bikin nasi, masak nasi, baca sholawat 3 kali, Wallahi jangan main-main, sholawat adalah mu'ajizat badal Quran, mudah-mudahan kita manfaatkan, amin, ayo saya ulang sebelum lupa, Satu, amal yang pertama diperintah, sebagai mahal, dua, amal yang lebih dulu Allah laksanakan, sebelum Allah perintahkan kepada hambanya, betul? Yang ketiga, yaitu menjadi amal yang tidak ikhlas, ikhlas tidak ikhlas diterim, yang keempat, syarat diterimanya sebagai ibadah, sholat, khutbah, dan doa, Yang kelima, yaitu mu'ajizat, apa, yang kelima, maaf, haa, menjadi syarat mendapatkan syafaat di hari, yaa, yang keenam adalah, yaitu menjadi mu'ajizat kedua setelah Al-Quran Mari kita akhiri acara ini, jangan ada yang meranjat sebelum doa ditutup, supaya keluarga kita mendapatkan keberkahan, amin Namun, sebelum doa saya serahkan kepada Habib Fahmi, Habib mau menyampaikan sedikit boleh?